Selanjutnya ada regular dan irregular verbs. Pada topik ketiga ini, kita akan belajar tentang regular verb atau kata kerja beraturan yang diberikan akhiran "-ed", di belakang kata kerja atau verb. Nah, yang pertama itu, kata kerja yang berakhiran "-e", cukup ditambah dengan akhiran "-b". Contohnya, bake menjadi baked, serve menjadi served, dance menjadi danced, like menjadi like, dan raise menjadi raised. Nah, kemudian kata kerja berakhiran "-ye", yang didahului konsonan akan dikerjakan dengan akhiran "-ed". Contohnya adalah, fry menjadi fried, cry menjadi cried, cry menjadi tried, study menjadi study, dan yang terakhir, carry menjadi carried. Kemudian, kata kerja yang berakhiran "-ye", yang didahului vokal, maka akan ditambah dengan "-ed". Contohnya adalah, play menjadi plate, stay menjadi state, pray menjadi pray, enjoy menjadi enjoy, convey menjadi convey. Kemudian, kata kerja yang diakhiri huruf "-ye", yang didahului huruf vokal, maka ditambah dengan huruf "-ka", dan akhiran "-ed". Contohnya seperti, mimic menjadi mimet, panic menjadi panic. Kemudian, kata berakhiran dengan huruf "-ye", yang sebelumnya ada huruf vokal, maka akan digandakan dan ditambahkan dengan akhiran "-ed". Contohnya, cancel menjadi canceled, travel menjadi traveled, compile menjadi compelled. Selanjutnya, kata kerja berakhiran huruf konsonan, maka digandakan dan ditambahkan akhiran "-ed". Contohnya seperti, hug menjadi hub, prefer menjadi preferred, shape menjadi shape, dan wrap menjadi wrap. Terus, kata kerja dengan suku kata lebih dari satu dengan akhiran konsonan yang diawali huruf vokal, maka akan digandakan dan ditambah dengan akhiran "-ed". Contohnya, admit menjadi admit, orbit menjadi orbited. Selanjutnya, kita akan belajar tentang diregual verb atau kata kerja tidak beraturan, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu, kata kerja tidak beraturan, yang tidak berubah baik dalam verb kedua atau verb ketiga. Contohnya seperti, cut menjadi cut menjadi cut, kemudian deput menjadi put, dan tetap put. Dan yang ketiga, net menjadi net, dan tetap menjadi net. Dan yang terakhir, cost menjadi cost, dan tetap menjadi cost. Kemudian, kata kerja yang bentuk verb dua dan verb tiga-nya sama. Contohnya, light menjadi lit, dan lit. Kemudian, keep menjadi kept menjadi kept. Dan yang ketiga, dari build menjadi build menjadi build. Yang keempat, dig menjadi duck menjadi duck. Nah, kemudian, kata kerja yang memiliki bentuk berbeda antara verb satu, verb kedua, dan verb ketiga. Contohnya, seperti, jadi dari drink menjadi drank menjadi drug. Yang kedua, dari sing, dari sang menjadi sung. Yang ketiga, dari write menjadi wrote menjadi written. Dan yang keempat, dari break menjadi broke menjadi broken. Terima kasih. Terima kasih.